Juga pertarungan pemilu kita itu berbasis kepada kebijakan partai politik yang terlalu dominan tanpa persaingan demokrasi internal partai yang seimbang. Jadi saya menyarankan dengan teman-teman di berbagai lembaga, salah satunya di pusat studi konstitusi, Kualitas Hukum, dan sebaiknya mekanisme demokrasi internal di tubuh partai itu dirombak betul-betul baik-baik. Misalnya salah satu usulan kami adalah memastikan supaya partai betul-betul menjadi tempat pertarungan yang fair adalah memastikan demokrasi berlangsung secara demokratis. Misalnya orang baru bisa maju menjadi anggota DPRD kabupaten-kota, kalau dia sudah aktif di partai berkegiatan 2 hingga 3 tahun. Nanti di DPRD provinsi dia juga sudah aktif sekitar 3 sampai 4 tahun di partai. Baru tingkat nasional, DPR nasional maupun DPD, dia sudah aktif 5 tahun atau 7 tahun. Nah 7 tahun itu untuk level calon presiden yang berasal dari kadar partai politik. Jadi partai dan upaya kemudian bagi partai mendidik kader-kadernya itu sinkron dengan konsep bagaimana kepesertaan dalam pemilih itu dilangsungkan dengan fair. Jadi jangan dadakan hanya karena dia anak atau cucu dari orang-orang elit partai, dia bisa mendapatkan jalan, tol untuk kemudian dapat berpartisipasi bahkan di dalam pemilu kita. Ini juga sangat penting bagi anak muda ya. Anak muda itu bukan berarti karena sekedar usianya muda lalu dia dapat akses begitu saja. Saya tidak terlalu suka kalau gagasan anak muda itu dibangun afirmasinya. Uang afirmasi untuk perempuan saja tidak dipenuhi serius dengan partai. Tapi bagi saya afirmasi yang sungguh-sungguh bagi anak muda itu adalah memastikan mereka betul-betul mampu berperan di partai, di kebijakan partai, di organisasi partai, itu lebih baik. Daripada kemudian mencoba nebeng gagasan afirmasi 30% untuk perempuan. Sekarang konsep nebeng sudah berubah ya. Nebeng itu tidak harus ada pemiliknya gitu ya. Bisa di tengah jalan nebengnya. Nah ini problematika juga harus dipimbang baik-baik oleh teman-teman muda agar partai betul-betul menjadi tempat serius dalam berpartisipasi dalam beruang politik.